Intro Hai hai, selamat datang di Delicate Channel Intro Dalamnya lautan menyimpan banyak rahasia, termasuk samudera pasifik. Perairan terbesar di dunia itu mencakup sepertiga permukaan bumi, dengan luas sebesar 179,7 juta kilometer persegi. Samudera pasifik membentang sekitar 19.800 kilometer atau 12.300 mil dari Indonesia hingga pesisir Kolombia. Panjangnya, setengah dari keliling bumi, 2 kali diameter bulan. Titik terdalam di muka bumi ada di sana. Challenger Deep, begitu lokasi itu disebut, memiliki kedalaman mencapai 10.916 meter. Letaknya berada di Palung Mariana, Filipina. Hingga kini, tak ada yang tahu, apa gerangan yang berada bahkan mengintai di Challenger Deep atau wilayah lain di samudera pasifik. Karena kemisteriusannya itulah mitos dan legenda bermunculan. Sementara, samudera India hingga kini diakini masih menyandra kejelasan nasi pesawat Malaysia Airlines MH370 yang raib di sana. Bagaimana dengan samudera pasifik? Sebelum lanjut menonton, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Monster bawah laut Pada 2017, bangkai sesosok hewan laut raksasa terdampar di pantai Pulau Seramaluku. Makhluk sepanjang 49 kaki atau 15 meter dan berat sekitar 35 ton. Spekulasi pun mengemuka terkait apa gerangan hewan tersebut. Penduduk sempat mengiranya sebagai cumi-cumi raksasa. Sementara, sejumlah ahli kelautan yang mendatangi lokasi menduganya sebagai cumi raksasa atau paus sperma. Namun, belum ada kata sepakat soal itu. Ada pulau monster berbulu putih yang terdampar di pantai Pulau Kak Dianau, kepulauan dinagat Filipina pada Februari 2017. Makhluk misterius berambut putih yang berukuran jumbo itu terlihat mengambang dan mengeluarkan semacam darah. Beberapa orang berspekulasi bahwa monster itu adalah sebagian tubuh paus raksasa dan sebagian lainnya, menebaknya sebagai alien. Kemunculan itu menambah daftar makhluk aneh laut dalam di Filipina. Warga di pantai utara Mindanao menemukan ikan mirip ular sepanjang 30 kaki atau 6 meter setelah gempa 6,7 skala Richter yang menewaskan 6 orang serta melukai 120 jiwa. Sejumlah makhluk yang menyerupai cumi-cumi raksasa juga terdampar di pantai-pantai Pasifik selama 100 tahun terakhir. Salah satu penampakan dilaporkan terjadi selama Perang Dunia Kedua. Makhluk raksasa itu diduga memiliki panjang sekitar 53 meter. Tentakelnya saja selebar 2 kaki atau 0,6 meter. Cumi-cumi raksasa juga terdampar di sebuah pantai di Pasifik pada tahun 1924. Meskipun beberapa potongan tubuhnya hilang, diperkirakan panjangnya mencapai 115 kaki. Kota Bawah Laut Pada 1995, seorang penyelam Jepang memutuskan untuk menginvestigasi area laut. Beberapa mil di barat daya pantai negeri Sakura di pesisir pulau Yonaguni, Jepang. Ia berharap bisa menemukan kehidupan laut yang menarik. Namun yang ia jumpai, justru rangkaian struktur buatan manusia yang diduga berusia 10 ribu tahun. Sebuah kota yang hilang di telan lautan, mirip Atlantis. Setelah ia mempublikasikan temuannya itu, para arkeolog datang dari penjuru bumi untuk menyelidikinya. Di lokasi temuan, para ahli menyaksikan labirin yang terdiri dari tembok, lengkungan, bangunan mirip kuil juga tangga batu. Banyak yang meyakini, itu adalah bukti keberadaan kota yang hilang. Puing-puing kota tersebut diduga diukir dengan hati-hati di sisi pegunungan bawah laut. Temuan tersebut dianggap tak mengherankan. Sebab, wilayah di mana ia ditemukan kerap dilanda gempa dan tsunami dasya. Kota kuno tersebut diduga milik peradaban kuno yang relatif maju yang disebut jomot. Formasi persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Ada bagian dinding yang lurus, bentuk mirip tangga, juga kolom. Lalu muncullah perdebatan sengit. Apakah situs tersebut terbentuk secara alami, batuan alami yang telah dimodifikasi, atau struktur buatan manusia seutuhnya? Sejumlah ahli mengunjungi situs tersebut mencoba menemukan petunjuk. Namun hingga hari ini, misteri itu belum terkuat. Awalnya sejumlah orang berpendapat monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lalu wilayah itu tenggelam di telan lautan. Jadi, apakah benar situs berjuluk Japan's Atlantis itu adalah peninggalan peradaban praglasial yang akhirnya karam? Sebagian orang lainnya menduga struktur tersebut adalah akibat dari gempa dasyat yang terjadi 2.000 sampai 3.000 tahun lalu. Masaki Kimura, ahli geologi kelautan dari University of the Ryukyus, sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun untuk memetakannya. Ia dan timnya menemukan formasi lengkungan besar. Sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, puffing jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Bikin ilmuwan terkejut suhu di tempat paling dingin di bumi menghangat. Para ilmuwan terkejut ketika sebuah stasiun penelitian di Antartika melaporkan suhu yang luar biasa hangat. Suhu di stasiun penelitian Concordia di atas Domsi di dataran tinggi Antartika, biasanya dikenal sebagai tempat terdingin di bumi, melonjak hingga 11,3 derajat Fahrenheit atau minus 11,5 Celsius. Suhu tinggi normal adalah sekitar minus 49 Celsius yang menempatkannya mendekati 70 derajat Fahrenheit. Sekitar 38 Celsius lebih hangat dari biasanya. Jika organisasi meteorologi dunia benar-benar melacak metrik khusus ini, para ilmuwan mengatakan itu kemungkinan akan membuat rekor dunia. Ini tampaknya telah menetapkan rekor dunia baru untuk kelebihan suhu terbesar di atas normal, yang pernah diukur di stasiun cuaca yang mapan. Kata Robert Roth, ilmuwan utama di Berkeley Earth. Randall Servini, seorang profesor ilmu geografi di Arizona State University, dan pelapor untuk catatan ekstrim untuk WMO mengatakan, rekor semacam ini, seberapa jauh di atas atau di bawah suhu normal, bukanlah sesuatu yang dilacak atau diverifikasi oleh WMO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!